bener-benernya eh waktu itu anak budus ya liplasek apa ya pagi atau siang itu waktu ya itu anak gue gak turun, anak gue gak turun, gak turun gue doang, ya kan, akhirnya itu ada si jiung sapa-sapa itu, nyatain, tumbuh sayur-sayur, ya kan, malam gue turun waktu itu. Oh anak bonsernya udah di kawasan dulu udah turun? Udah di satu mobil, oh satu mobil bareng malu? Oh satu mobil. 5-6. Oh jangan ditonton doang, like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera, ketemu lagi dengan gue Dawai Bonser di channel kesayangan anda, Bonser Channel. Kali ini, gue Silatur Rami ke temen lama ini, temen yang dulu punya kisah-kisah masih SMP, ketemu lagi di STM, sekarang udah ketemu tua. Karena bilang tua, apa? Karena jenggot, rambut, semuanya gak kebong. Bener, sama gigi dah. Sama gigi, ombong. Ya, gue Silatur Rami ke salah satu narasumber yang cukup permintaan yang tinggi di Bonser Channel. Dan waktunya gue mungkin saat ini, gue main ke tempat dia. Ya, pengen tau, cara kisah berikut ini, dan sekarang gue ada di mana, biar langsung suruh kenalan. Oke. Saya lebih. Oke, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu dipanggil Jibrong, angkatan 96, listrik 5. Kebetulan ini basis, ya, dibilang dimanam oke, kereta oke. Terusnya, 9A ya, dulu, kayak gitu. Dari STM, ini? Ini dari STM Tubun. Nah, gitu. Kemalap Bayangkari. Bayangkari 1. Memori sih banyak, Bay. Iya, Bay. Sekarang saya lewat salaman dulu, ah. Iya, salaman dulu, ah. Sekarang gue lagi di tempat Jibrong, tempat usahanya ini namanya Bengkelas Fadila. Fadila itu siapa? Anak. 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 Anak nomor 2. Jadi, Bang Jibrong, sekarang usaha sudah kira-kira 21 tahun, usaha Bengkelas di sini. Dan bagi-bagi teman-teman yang seluruh, khususnya alumni tubun atau alumni mana aja yang tinggal di sini, di sekitar sini, ini tepatnya di jalan Kampung Irian. Masuk dari Wis Sasak Jai, Sasak Besi, deket SMK Gelora, pinggir sebelah kiri, itu tempat bengkelasnya Bang Jibrong di bawah Sultet, jalur 2 Wis Masri. Ya, jadi kalau yang mesen berhubungan dengan pagar, dengan lemari, lemari, dengan urusan-urusan rumah atau urusan kantor, ya, boleh di sini Bang Jibrong punya tempat untuk bisa dipakai jasanya untuk membuat macam-macam deh, urusan-urusan yang berhubungan dengan las. Ya, stelis juga, telis juga, pusat aluminium, pusat aluminium, bajaringan, bajaringan, bang Jibrong. Ya, udah 21 tahun, usaha ini mungkin asam garamnya nanti bisa langsung aja kemari, nanti gue kasih nomor konteks Bang Jibrong, kalau ada yang emang wilayah sini butuh jasanya beliau untuk bikin macam-macam. Macam-macam, ya, sekarang kita pengen tahu kisah-kisah masa lalu nostalgia waktu Bang Jibrong sekolah di STM. Jim, dulu gimana nih ceritanya masuk tubuh nih, dulu kan kita kreasor ya, ya, bener, 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 SMP-nya, ya, ceritanya gimana nih? Gue dulu masuk tubuh, apa sih, udah ke 6KR, awalnya, awalnya, terusnya ke Bundut juga, Bundut SM1, SMP1, apa sih, sebenernya diterima, ya kan, karena ada saudara juga sih di situ. SMP1. Nah, sama nyokap gak dikasih, akhirnya aneh. Alasan nyokap karena reputasi. Reputasinya dulu, ya, ya, dibilang inilah, masalah lah, itu. Akhirnya gak dikasih. Dikasih lah, indinya itu ya. Nah, bisa nyasari tubuh? Tubuh, nah, kebetulan, dulu kan, di ponokopi juga dulu, ya. Nah, kebetulan tetangga juga tuh, guru Pak Kandis, guru Pratek, itu dari terakhir tuh dulu itu, akhirnya masih juga aneh, tuh, masuk di Tumbun. Berarti referensi nyokap, ya? Nyokap. Nyokap yang ngerakan ke Tumbun? Tumbun. Karena dulu nyokap, dulu nyokap di Kelurahan, ya? Kelurahan, dulu. Ponokopi? Ponokopi, ya, kalau dulu kan pindah-pindah baru di Kelurahan itu, di Beran pernah, di Ponokopi pernah. Tapi, guru-guru Tumbun gak yang kenal. Mereka kenal, itu. Karena ikutin apa? Kemampuan nyokap. Nyokap, gitu. Masuk Tumbun, jurusan, itu serik. Itu tahun 93, ya. Karena gue kenal Jimmy dari SMP, nih. Kenapa, ya? Jim, gue ceritanya SMP, nih. Gue pertama kali kenal lu, nih. Itu ceritanya gimana lu, gila lu, anak abang-abangan gue di sekolahin sama lu. Itu gimana, tuh? Bisa, biar Tumbun pada tahun, nih? Waktu kan nginep rumahnya Syarif. Semarif, tanggal gue. Ah, apa sih? Anak nasa juga. Ah, abeng. Oh, abeng. Abeng 27PGRI. 27PGRI. Nah, itu disitu tuh. Tahu lah, rambut gondong, lewat, awal-awal, yaudah. Gak kata apa, gue gak tau. Gue pukulin aja. Pagi-pagi lu, Sarapan, ngukulin orang. Sarapan, nasi uduk, ya. Gue pas dateng, itu muka ada bopeng-bopeng. Gak kata-kata-kata-kata gue. Buset yang nyumbut, yang nyumbut, yang nyumbut. Siapa yang nyumbut? Anak-anak kreasor. Anak SMP-nya, gomblo. Lu SMP-nya kreasor, anak kreasor gabungan, bang. Gabungan dulu ya, sejak apa ya? Kalau dibilang ya, SMP-nya gila-gila dulu. Tahu, gue pertama karena ikut tanggal dia tuh jubukin anak abang-abang bagian gue. Gomblo. Masa lalu ya, pokok ya? Masa lalu. Akhirnya, ketemu ditubun. Cuma waktu itu, kita masih damai. Damai, benar. Ada satu semester ya? Ada. Semester. Ya, kereta bareng. Kereta bareng. Eh, sepertinya ribut. Sekarang berhubung lagi, Pak, ya. Itu, kalau ditubun, begitu lu masuk, atmosfernya gimana? Ya, ini kan sekolahnya agak beda nih dari Indonesia. Ya, beda. Kalau ditubun ini emang disiplin, Bang. Disiplin? Nah, kedua, benar-benar kita benar-benar, ya. Emang sih, dikuatung masuk aja, Bang, ya. Di Tatar sama Brimov. Oh, Brimov langsung? Langsung. Itu di lapangan kita. Ya, berbas-bas. Apa? Itu emang spesifikasinya sekolah Brimov atau sekolah polisi itu juga? Polisi, Bang. Polisi yang punya? Punya. Bukan Brimov? Bukan. Tapi yang nata Brimov. Karena kan dekat Brimov sih. Iya. Secara fisik, lu penataran udah digembleng, ya? Gak bisa abisan. Mungkin, ya, dari atasan gue, di bawah gue juga ngerasain di Tatar sama Brimov gitu. Nah, kan lu SMP ini udah bandel nih, gue kenal, ya, kan? Lu masuk ke tubun begitu, salah kamar gak nih, menurut lu? Ya, sebenarnya, gue masuk tubun sekarang, ya, soalnya, ya, istilahnya inilah ya. Beda lah, kayak di SMP-nya lain lah. Ternyata emang ketat banget, Bang. Bener. Tapi lu menikmati itu? Menikmatiin aja. Mungkin saatnya lu bener, ya? Iya, gue harus sadar kalau di sini. Gak bener. Apalagi agak bener, sama aja. Sama aja. Ada gak penataran, kisah penataran yang paling lu inget? Yang pernah gue inget, kaki gue ditendang mau beri, Bang. Gara-gara suruh, apa? Tocam. Istirahat, ya, kan? Gue malah, oh, istirahat di tempat. Tepat, gerak. Gue malah begini aja, kan? Ditendang, Kak. Indang gue. Itu dulu ada sindes juga, kayaknya sih itu. Nges yang sekolah paling betah ditugun. Yang disayang guru. Nah, disayang banget, ya, dia. Mungkin pada kenal, dah. Dari angkatan gue sampe... Bawah-bawah. Pada kenal, tuh, ada. Lu inget itu, loh, disini. Sama pembimbing, ya, kan? Pembimbing. Kalau dulu, misalnya, ini, ya, emang pembina, ya. Itu, berimau, itu bener-bener. Ya, emang, gak ini, Bang, ya. Tapi bener-bener disiplin. Itu aja. Ya, seolah juga. Kalau upacara aja, kita juga boleh masuk, Bang. Kalau misalnya telat? Tidak boleh. Udah, kalau yuk pacarnya, ya, udah di depan gerbang. Kalau misalnya ini... Masuk seolah pacara, baru-baru masuk. Itu, sikmat, lah, ya. Nah, itu. Tapi kadang-kadang ya suruh pulang. Kalau emang padrajet suruh, ya, pulang. Padrajet nih, pahala sekolah. Pak shola. Dia pensiunan, berimauk juga. Polisi. Polisi juga. Oh, jadi. Pak shola lumayan lah, ya. Jadi istilahnya, udah dari kepala sekolahnya, peraturannya kayak gitu, ya. Udah, udah. Semua peraturan emang. Lo telat, gak bisa masuk. Gak masuk. Rokok wajibah bisa. Rambut, gak bergondrol. Itu. Rambut juga. Dan dia di tahunan kita, ya, kayaknya. Pernah kita. Maksudnya, yang emang punya seragam khusus yang beda dari setem lain. Apa di tahun sebelumnya udah begitu? Udah, dari sebelum-sebelumnya udah putih-putih. Putih-putih ada senen. Senen. Putih-putih coklat ada Jumat. Jumat. Sisanya putih abu-abu. Putih abu-abu. Makanya pada saat itu ciri khas tubun, ya. Ciri khas tubun. Tapi ya itu, Bang. Banyak yang kenal. Ada negatifnya. Ah, itu. Ada banyak yang nandain. Nah, diciriinlah. Nah, kalau di jalur, ada gak kisah penataran? Jaman-jaman kita masih ditatar sama Bang Klasik, gak sih? Wah, pernah Bang. Ini ditatar sama 94, 95. Itu sama Ocit. Anak bulan-bulan tuh, Bang. Tuh dulu suruh-suruh di Polgadu sendiri. Tua mistar doang. Yang siang batu anak belter dulu itu. Sama? Yang nimbang. Oh, udah ribut sama belter? Pokoknya suruh aja. Gak tau. Pokoknya suruh aja. Lu turun tuh. Udah, sama belter. Anak belter yang kena. Itu. Nah, udah. Gulzak. Saya akan nain. Pake mesur. Kau ini sepenuhnya banyak. Udah, Cai. Kocok aja. Jadi, yang di mobil. Kadang turun. Emang ngetes. Ngetes metal. Ngetes metal. Lalu, 81. Terusnya, Bapak, anak 95. Udah, kita ya, Pak. Dibadukungu VOP. Udah. Itu ada mobil sosok, Pak. Di depan VOP. Aku, Wak. Sosok. Kita suruh ngambil. Baru-baru kita ambil sekerat. Ya, turun dibawa ke mobil. Itu bapak, kekerjaan. Itu masih putih biru. Masih. Pake baju putih biru. Putih biru. Masih. Dari, pake ini. Apa, tuh. Penantaran di tubur ada seminggu ya, Pak. Itu pake tanah pendek. Itu kan belum dapat. Itu betul-betul waktu itu. Rifalnya belum ada ya. Belum ada. Belum pernah bentrok sama sekolah lain ya. Belum. Kebuyutannya belum ada ya. Belum ada. Belum masih Patriot, Bang. Oh, Patriot. Iya. Patriot masih Jakarta. Jakarta. Dari zaman SMP. Itu masih, Pak. Patriot. Patriot, Bang. Macanya Bekasi, Bang. Jagoanya Bekasi. Gue mau maaf ya ada Patriot, ya. Baikin gue. Aduh, kalau gak kena-kena. Pokoknya, zaman kita itu Patriot. Musuhnya, rivalnya. Sejakarta. Jakarta. Jawa naik mobil, naik kereta. Pasti harus melewatin Pak Rios. Pak Rios. Sama Samrel. Jakarta Samrel. Samrel juga sempat itu. Tengah-tengah juga saya. Di kereta juga ngerasain kan mau di... Apa, kereta dipake gerobak. Di Palang. Di Palang. Di Palang. Di Palang. Di Pak Cengguaran. Ya, di Palang. Di Palang. Ya, tapi itu. Liput. Lalu pagi-pagi inget, ya. Iya. Nah, itulah kena-kena. Nah, gue masih inget SMP itu. Inget lah itu. SMP juga. Pak Rios. Kelas 1 kan setelah juga. Masih ga-ibu juga. Tapi sama orang Kampung ya. Orang Kampung ya. Dulu sama SMP-nya. Maka orang Kampung-kuarannya. Itu. Ya, jaman-jaman kita kelas 1. Samrel sama anak reta luar biasa, ya. Maka, bener. Karena kita kelas 1 nyambet di sekolah, gitu. Udah kayak... Karena kita dari atas nyambet di sekolah dia. Sekolah dia. Sekolah itu udah kayak... Apa ya? Dulu inget aja tuh. Nah, begitu kelas 1. Kan ini penatalan nih. Kelas 1, atmosferanya gimana nih? Masih kejadian yang sama ga dengan Abang Khoar? Wah, sering Bang. Kita namanya... Ini ya. Bener-bener inilah disasar lah, ya. Ini belum ribut nih sama konser, nih? Belum, belum ribut, belum ribut. Ya, sama Patriot, ya. Amatronnya udah kejadian? Kejadian. Dulu, sama Patriot di Terminal Bekasi, Bang. Sempet, baru pas 1. Kita pelaka-pelongo ribut, ya kan? Ya, namanya kakak kelas kan udah tau, udah tau lapangan, udah tau selah, ya kan? Kita yang baru masuk, gak tau selah. Terminal Bekasi, kan? Setelah kata ya, waktu itu ribut. Ya, cuma istilah kata ya, gak sempat ini ya. Bentrok, bentrok, inilah gitu. Tapi ya, tau sendiri. Diadu terus sama Bang Bang. Bahwa kelas di Tatar dulu kan, sama Patriot mulu, sarapan ya. Patriot nih, musuh. Eh, Patriot dulu, dulu risau. Kan masih... Masih satu kelas aja ya, Bang. Satu kelas. Itu baru satu... Satu angkatan. Satu angkatan, ya. Karena Patriot yang berkuasa di Tatar. Masih, pada saat itu. Berapa kelas 2 pernah gue, Bang, di kelas 2, nih. Sampai fitur gerbangnya. Sampai sempat fitur gerbang hari baru? Risau tuh. Oh, Risau. Nah, di Patriot, orang di sholat gue, Bang. Saatnya gue sarungnya gue tarik. Waktu nyerang Patriot, orang di sholat. Masih, jangan di depan. Depan itu. Lagi sholat gue tarik sarungnya, Bang. Aduh, ya Allah. Gue memori dulu, aduh. Ya, bukannya anak-anak kubun tahu deh. Takutnya bukan sama Patriot, sama abang kelas. Ya, iya. Aduh. Lagi sholat gue tarik sarungnya, Bang. Berarti abang kelas lo galak-galak, ya. Wah, ya, saya lagi anak 95. Aduh, si Apong, Bapak. Mas 94, si Ocit tuh. Buyung. Sebenernya sih, ya bener-bener di ini, Bang. Mungkin ya dulu juga dia ditatar juga, Bang. Sama abang kelasnya lagi. Abang kelas yang lain lagi, ya. Menurun lah, gitu. Ya, sama gue pas dulu sih, gue tatar juga, gitu. Gue suruh push up, suruh ini. Ya, gue gak ngerasa juga sih, Sute. Aduh. Nah, begitu salah satu pertengahan. Nah, ini kita bentrok nih, Bonser. Jadi, pecah kongsi sama teman. Itu di kawasan puluh gandung, gue ingat kayaknya. Nah, apa yang paling lo ingat pertama-tama Bonser bentrok sama tubuh? Nah, di kawasan itu, Bang, ya. Sebenernya, waktu itu anak budut ya, di Plasek apa ya, kan? Pagi apa sih yang waktu itu, ya. Itu anak tubuh gak gak turun, emang gue gak turun. Gak turun gue doang, ya kan? Saya itu ada si Jiung, siapa, kayaknya tuh. Nyatain. Tubuh sayur-sayur, ya kan? Malem gue turun. Oh, anak Bonsernya udah di kawasan dulu udah turun? Udah, di satu mobil, Bang Matusma, satu mobil. Oh, satu mobil bareng malu? Oh, satu mobil. 56. 56. Anak, anak gudut, baru pulang selatek apa itu, ya? Di tugas. Tolga, di tugas, ya kan? Turun tuh anak Bonser, anak tubuh, tubuh yang turun gue doang waktuin, Bang. Nah, disitulah mulai tuh, dikarenisasiun, setelah, meremeh-meremeh sampai Kampung Melayu. Masinlayu, ribu. Melayu, rombongannya, lu siapa? Melayu itu, gepeng, siapa lagi ya? Ya, banyak lah kalau disebutin ya. Oh, bonsernya Tagor. Tagor, kayak gue pernah. Poslet. Nah, itu, si Rombi, anak-pati-anak tubuh juga. Pernah juga, dateng, Waktu tuh, Oh, udah cek-cakan, udah-udah parada, Udah ya kan? Dipasih pada sponsor, gitu. Jadi, pecah tuh. Pecah, itu. Mayu ribu, 5-6 ribu. Padahal dipenuh kopi, bonsernya tuh gapung. Masih gabung. Di Melayu pun, seperti waktu sebelum ini, gabung. Masih gabung, gitu. Nah, itulah. Asal-masal mulanya, itu. Berarti kita kelas 1, kelas 2, kelas 2, kelas 2, kelas 2, kelas 3. Anak-anak pasar minggu, ya? Pasar minggu, Romi. Itu paling, kalau, kelas 95, namanya Romi, itu, ya? nomor 1 lah, pengen demoknya dia, zaman itu. Dia kontek lari kencang, bang. Ngubrol, iya. Nyalih gede deh. Jadi, pada saat itu, deklarasi tubun bocer, bentrok-bentrok, gitu. Sampai, turun-turun, akhir-turun. Dosa banget kita. Nah, dosa sudah bang. Sudah sudah, sudah sudah satu bakis kita itu, bang. Saya macar timur lah, kan? Bisa pecah begitu, kan? Gitu. Itu, ya, ya, lah. Saya kayak kenal, kan? Iya, temennya CMP. CMP, ya, kan? Eh, Gio, ya, kan? Aduh. Di PLN, pernah, saya Gio, deh. Pernah apa? Sama gue juga, ketemu di 56, ya, kan? Malam itu. Sengah-sengah, ya, kan? Ya, ada. Memori dulu, benar-benar ini, ya? Kelambang, kan, ya, dulu, ya. Dan, setelah, ya, bonser sama bonser ribut, terus-terusan sama bonser, nih? Bonser. Masa itu apa yang nggak lupa, selain ditugas, yang lalu bentrok sama bonser? Apa bonser? Selain ditugas, nih, zaman 2001. 2001. Di PLN. Di PLN, ya? Tapi, Jium masih ada. Ada, di Kecamasan. Tuh, sering juga ribut kemarahan, kamu juga. Itu, lu, lebih parah lagi, bang, itu, bang. Itu. Kalau aneh, tuh, waktu pulang olahraga, hari Rabu, tuh, nyebrang tuh, ke pobesin, sebuah posiklah, ada pobesin, tuh. Iya. Di Pompensi Interpassation? Iya. Nah, itu, tuh. Mungkin anak-anak bosnya berapaau, deh. Gue pake salah pedek semua itu, bang. Gue, tuh, tuh, apa sih, kelas, kelas 2, apa tuh, kelas 1, ya? Itu, jaman kita, kelas 1, siang, kelas 2, kelas 3, pagi. Oh, masih inget ketemu Marisi, berarti? Iya, Marisi, itu cewek. Marisi, Marisi, deh. Marisi, abang kelas 2. Abang kelas, ya? Dulu pernah gue jengret, itu rambutnya, tanya deh. Si Marisi. Marisi. Kayaknya, yang pernah gue ini, gue sekerat. Berarti masih kelas 1, Jim. Kelas 1, ya? Iya, kelas 1. Kelas 3. 3, gue kelas 1, kayak itu. Semoga gue tarik rambutnya deh. Tapi cewek. Gak tau jewek. Udah, tanya deh, pernah ngerasin gak rambutnya ditarik gitu. Marisi. Di sini, di samping. Lagi ngilang dari dunia media sosial, masih inget gue, ya? Ya, kenangan sih banyak, Bang, ya? Duh, aduh. Tapi kalau gue cek panjang, Bang. Iya. Nggak habis lima park. Bama bentong juga gue pernah. Kalau bentong, bentuk 1, berarti. Bentuk BM. Emang bentuk sama BM? Ternah bentuk, Bang, Gua. Ya, gue gak tau tuh BM, ya? Taunya itu bentong, ya? Bentong aja. Gua empat, tembak. Gua aku bentuk. Tembok, berarti? Tembok. Bang Gertong, tembok. Apang-kapan berbagi di Bonser channel. Bang Erick Budut dah duluan, nih, Bang. Sekarang, ngente nih, kira-kira-kira nih. Ingat, ya? Gua. Ini, ya? Teknok gua aku ini, ya? Gentong gua aku ini, ya? Teknok. Terus? Nah, kalau ada tubuh itu saya, Bang, ya? Nggak ada yang teknok. Bener, terus saya. Bener. Ya, cuma nyali aja, gitu. Karena sering jalurnya di Bantemul, jadi berani, gitu. Sebenernya sih, sekolah itu bener-bener ketat, Bang. Bener. Namanya buah alat aja, gua lalu. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Rokok aja nggak bisa. Nggak bisa masuk. Emang bener-bener ketat. Gitu. Ya, itu. Ya, karena sering dibantai, kan? Sering di... Daripada melawan, daripada dikintas, mendingan melawan. Melawan, gitu. Ya, sebenernya sih, dari gua SMP, tuh, gua nggak pernah tawuran, ya? Iya, jaman di SMP tuh nggak ada. Nggak ada di dunia persilatan, ya? Nah, paling biar ada di Bekasi doang. Nggak tahu di jaman lu. Ini nih, lu. Lu kan biang, ya? Dar biang, Bang. Apong, apong. Apong biang, ya? Apong, apong. Kompong, ya, ya. Sebenernya anak-anak. Jaman lu siapanya? Bembeng, ya? Bembeng. Usman, ya? Usman. Sebenernya anak-anak. Elmarum kumis. Kumis, kumis juga. Nah, kalau si doger dulu pernah-kena di sini, nih, di Pelogadung, dia. Gue ingat, Bang, ya? Waktu itu di Badai sama anak Pelogadung, ya? Waktu itu sama anak bosan dalam Barivan, itu ya? Lu nggak tahu, ya? Itu dia nancep, Bang. Masuk saja. Masuklah, contohnya, TESPEN, eh, TESPEN, 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 SESPEN, Udah di sini, Bang. Doger? Doger. Mungkin, deh, tanya, deh, lebih jelas, ya, deh. Duk, deh, nggak sadar bahwa itu udah. Duk, deh, udah nempel. Tau, pas itu cabut pink, Tau, tersesat. Diblogadung. Diblogadung. Dulu, Diblogadung, Dulu, kita kelas 1 nggak bisa masuk lo gadung. Diblogadung. Kenapa nggak bisa lah, pokoknya. Diblogadung. Pas lo kelas 2, baru bisa. Gue memasai pro gadung. Itu juga. Kayaknya sih. Ya, ngebut linda pol gaduh itu nggak segampang. Itu, Bang. Parah. Dulu kan bubur. 52. 52. Ada baryuan juga di situ. Baryuan siapa? Maun beri. Beri. Kalau di sebuah-sebuah banyak lah. Anak baryuan ya. Gue anak pocok. Itu, suatu yang nggak terduga itu, Bang, ya. Bisa masuk lo gadung. 2, 2, 1, 2. Itu. Sebenernya kan, mungkin anak bosnya tau lah. Anak tubuh tuh nggak bisa masuk lo gadung. Itu. Anak bosnya pun juga ngebut dulu kayaknya. Nggak masuk. Emang nggak masuk. Nggak ada orang lo gadung. 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 Nah, itu. Oh, kecematan. Kecematan. Ya. Kenapa gue juga bingung. Kalau bisa masuk gitu, kan. Itu kelas berapa itu? Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2. Nah, sekarang kita kelas 2 nih. Nanti kan pagi nih. Kelas 1 kan berarti Nanti siang nih. Siang. Kelas 2, Asmosfirah gimana nih? Kalau cerita pagi. Ketemunya bolsar pagi. Pagi. Budut pagi. 6KR. Setelah ketemu. Kalau 6KR praktek di sini juga kan. Di sini di Pelogadung juga. Pelogadung juga. Apa yang paling ingat di kelas 2 nih cerita pagi? Kalau kelas 2 itu ya lebih parah-parah lagi bang. Lebih parah deh kalau ceritain ya. Yang paling lo ingat? Gue ingat itu Gue pulang Sekolah pagi Sekolah malam. Iya, karena lo sayang sama dia dulu. Iya, itu. Ya, itu bawa. Tapi kayaknya lo gak ada yang ngejob ya? Gak ada yang shopping lo ya? Enggak. Gue orang bekerja. Iya, iya. Lo lebih seneng ribut ya daripada belanja ya? Belanja urusan anak-anak pusat deh. Gak pusat dah. Gak pusat dah itu dah. Nah, apa ini kelas 2 nih? Kelas 2 Gue itu Wah, ada parah badet. Kelas 2 bang ya makin Dirinya makin parah. Pulang-kurang-kurang Pulang malam. Udah Ya, paling cepat tuh jam 9 udah dinyapai rumah. Sampai nyokap gue. Lo sekolah apa? Kerja sih. Itu ya. Kalau di channel sebelumnya kan Bang Jiung tampil di 2 channel gue. Di ponsel sama di Najir channel. Bang Jiung sering cerita Kenapa Giran bentrok sama tubun Paling di depan bentroknya sama lo lagi Sampai bosan. Jangan lo Jim. Bener gak tuh Jim? Ya, emang sih. Gue akuin Bang Jiung yang Juman maaf Bang Jiung ya. Padahal kita pernah ketemu ya Waktu gue pulang dari mana tuh ya Amusaka soalnya di Limaneng Selalu bentrok sama dia tuh? Iya. Kalau Giran di depan sama dia lagi? Dia lagi. Ketemu sama dia lagi. Dia pake topi gunung ya? Topi gunung ya? Iya. Topi gunung apa dia itu? Tuh. Ingat aja gue. Jimi lagi. Jimi lagi. Kata lo Jiung lagi. Jiung lagi. Tidak ada yang lain nih. Ada rekenan dia tuh si Jiung sate ya? Jawir. Ya, jawir. Wanya gak pada jawir? Jawir bisa tuh karena kita. Ya, alhamdulillah. Besat ya. Wihot bang. Jiung ini memang maafir ya. Tandemnya emang Jiung jawir. Jawir ya. Emang berdua tuh deh. Kayaknya dari dulu. Tapi bener tuh emang. Makanya tuh kalau emang Giran di jalur. Emang orang yang bersih. Gakuin. Iya. Bersih kan? Berwibawalah. Bawalah. Saya bersih lah. Maka juga. Tidak kelihatan anak STM. STM lah gitu. Tidak kelihatan sadis. Sadis. Tapi jari-jari. Aduh. Jiung. Tapi bener. Maaf ya. Masa lalu gak. Aduh. Tapi emang papasannya dia mulu? Dia mulu emang. Dia mulu emang. Emang wakuin sama si. Jawir? Jawir. Kalau gak jiung jawir. Kalau gak jiung jawir. Tapi gerong-gerong banget sih. Berduaan murus sih, Pak. Jawir kayak bantalin deh. Iya. Kayaknya sih gitu deh. Aduh. Saya memori dulu ya, Pak. Itu yang paling lengah kelas 2. Kelas 2. Nah begitu kelas 3. Kan jiung gak lulus. Udah lulus ya. Terusnya bawa-bawaan itu. Apa ya? Padrus. 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 Tapi gue jarang. Jarang menterong. Karena kan gue kelas 3 itu fokus ujian gue, Bang. Oh, lu udah ngerem. Ngerem. Tapi gue istilahnya. Ya dikit-dikit. Inilah itu ya. Karena terakhir gue tuh jatuh di rel, Bang. Rel... Kebol di sini, Bang. Cikinang itu yang kapasit. Oh, pintu keta. Pasti kemana-kente. Oh. Nah, di situ gue. Ketan emang gue akuin. Kemana pun CR. Tener. Komelisnya? Jatuh gue. Hampir kena gue. Terusnya sama orang kamu. Di situ. Kebetulan di situ. Ada tukang basho. Ya kan. Orang situ. Tolong gue, Bang. Gak-gak. 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 Ternyata tetangga gue. Di pindah-gak. Gak-gak. Gak-gak. Peron. Eh, kereta. Kereta itu. Pada kereta. Apa sih kalau lele bawahnya? Oh, balok-baloknya itu. Nyelip di situ, Kak. Nyelip. Kaki gue jatuh. Mau dibangat suara kamu teriak. Kalau nggak gue mati di situ. Gue akuin, Bang. Gue nafas gue udah habis itu. Karena gue udah capek. Capek. Oh, emang lama? Lama, Bang. Itu, Bang. Sampai. Itu pas tiga itu, Bang. Itu, Bang. Di pindah itu gue akuin. Itu hampir sejaman ada, Bang. Sore? Siang. 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 Anak konser siang. Anak konser siangnya mau berangkat? Berangkat. Itu udah. Itu udah nungguin, Bang. Nungguin, udah, Bang. Udah standby. Itu. Sempet sebelum itu, anak budaya. Tapi anak budaya, Los. Los. Manak konser itu ingat, Bang. Nah, itu gue. Ya, itu gak akuin gue. Agadon. Agadon, ya? Ah, mungkin aku punya silahat, ya? Serahat. Napas gue udah gak kuat. Kan ngelokok, kan? Jadi pikiran lo pada situ, Wah, gue mati nih, pikiran lo tuh? Mati gue udah, udah mati. Oh, sus? 70% udah mati ya? Udah mati ya, pokoknya. Anak udah udah mentah semua. Anak tuh udah mentah semua. Gue sendiri udah, udah. Napas udah akhir-akhir. Kan udah sejam lo bayangin aja, Bang. Namanya ribu sejam, gimana sih? Maju-bundur, maju-bundur, kan? Misalnya ini, kan? Visi juga. Tapi kan, nah itulah gue tuh. Seperti jatuh sempurna. Ada penolongnya ke tanggal lo itu. Ke tanggal gue, itu. Ya, Nabilah, gitu, Bang. Gakau-ngak, gue mati. Yang paling lo inget tuh ya? Gue inget, gue liat tuh. Disitu ada Jiung juga. Ada Jiung, ada... Siapa itu yang... Pan Rose. Pan Rose. Ada CW, satu, juga ada. Tuh. Gue banyak deh, pokoknya udah... Kayaknya sih, ada bos itu gabungan, Bang. Kayaknya yang gue... Ke Mua Basis. Iya, kayaknya Mua Basis lari ke Bekasi. Oh, kalau jalur situ, kalau nggak 5-6, anak gocap 6. Gocap 6, pokoknya nggak. 5-6 tuh, dua mobil itu, Bang. Dua mobil. Dua mobil, pokoknya itu, itu gabungan kayaknya. Bukan anak pelu gadung doang. Bukan anak pelu gadung doang. Jadi dari daerah Manem, kalau lari ke Bekasi, gabung kali. Orang dua mobil penuh. Gue cuma beberapa orang ya. Ya, gue ngakuin, gue peter. Dia dua mobil. Penuh deh, pokoknya udah miring banget. Bawa barang semua, celurit, semua, samurai. Udah komplit lah ya? Udah komplit lah. Tapi lo masih selamat ya? Ya, gue masih selamat. Enggak, gue. Ini udah. Ada nafas, Bang. Nafas, kehabisan. Kehabisan gitu udah. Ya udah habis, udah. Waktu itu udah. Udah, udah ini, lemah deh. Ya itu, tuang mbak Soe ini yaudah. Oh enggak, mati deh. Akhirnya, lo pulling down deh. Nah, itu pasti di situ. Dia ngomong bokap gue. Itu anak lo, mati tuh. Udah. Udah bokap gue ngomong, cakap gue. Lo masih mau ribut? Hah? Lo masih mau ribut? Ya, cakap gue lo ditanggung mau ujian. Oh, mau ujian. Mau ini lo ke sekolah, cuma buku satu. Lo mau jadi apa nih, gue? Baru lo ngaruh udah. Gue ngomongin dikit-dikit. Gue pantu salahin, Bang. Ya, gue dari kelas 1, kelas 2. Gue sekolah selalu. Gue enggak jauh dari botol minuman. Setiap berangkat, gue minum. Pulang malam, minum. Gue, aku, gue, bener. Doping lo itu ya? Doping mulu. Dari SMP deh. Kalau kombak, ada lo. Jangan doyan. Jangan doyan gue. Jangan doyan gue. Karena gue. Orang tua bilang. Kalau lo minum boleh. Asa jangan lakobah aja. Kalau ada lakobah, udah parah. Dulu kan jaman pusau dulu. Mas kita lulu. BK. BK ke jaman kita SMP. SMP. Kesini masih juga, Megadon. Iya, Megadon Rohhipno. Rohhipno. Ya, kayaknya Bang Yemi. Gue pantik ingetannya. Luan biasa tajam. Pengen tahu kisah-kisah Bang Yemi. Bang Yimbrong selanjutnya di part 2. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Lanjut ke part 2. competon at daya. Bye bye. 000-maker контрак an-kan-kan-kisahorrhers, lebih beret вот on the wave. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton